Alhamdulillah Qawm muslimin dan qawm muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada kesempatan di bulan yang haram ini Di bulan Zulqa'dah Kita kembali dipertemukan Dalam majlis ilmu Yang tentunya Kita ingin mengambil pelajaran Mengambil ilmu Mengambil bagian Dari warisan Yang diwariskan oleh Rasulullah S.A.W Dan tentunya Kita datang ke tempat ini Dengan hati yang ikhlas Agar duduknya kita sejenak Menjadi pemberat Mizan, raja Timbangan amal kebajikan kita Di sisi Allah S.W.T Salawat serta salam Semoga Senantiasa tercurahkan Kepada Rasul yang mulia Nabi Besar Muhammad S.A.W Sebenarnya malam ini bukan jadwal tiang Minggu kedua ini Tapi karena ada Miskomunikasi Jadi Tiang yang mengisi Kajian kita pada malam ini Sebagaimana rutinnya Seharusnya kita Taisir alam Tapi Karena ini momennya Kaitannya dengan ibadah kurban Maka kita akan membahas Tentang Beberapa Fiqih kurban Secara ringkas Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Terkait dengan kurban Kita mengingat Ibadah ini Berasal dari Kisah Nabi Ibrahim A.S Yang Allah Perintahkan Kepada beliau Untuk Menyembleh Anaknya Nabi Allah Ismail A.S Kisah ini Allah sebutkan Dalam surat As-Safat Ayat 99 Sampai 111 Allah katakan Falama Balag Ma'ah Al-Saiya Kala Ya Bunay Inni Ara Fil Manami Anni Azbahuka Fanzur Mada Tara Kala Ya Aba Tif Al Ma Tumar Sat 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 Jiduni Insya Allahu Minas Sabirin Maka Maka Tatkala Anak itu Yaitu Nabi Allah Ismail Beranjak Dewasa Berusaha Bersama Nabi Ibrahim A.S Nabi Ibrahim Mengatakan Kepada Anaknya Wahai Anakku Sesungguhnya Aku Bermimpi Menyemblehmu Maka Apa Sekiranya Pendapatmu Sebagaimana Yang kita ketahui Rukyatul Anbiya Mimpinya Para Nabi Adalah Wahyu Mimpinya Para Nabi Adalah Wahyu Namun Nimpi Nda Jana Dina Wahyu Nimpi Aku Amalan Anti Anti Luka Nanti Coba Mimpi Para Nabi Itu Wahyu Bahkan Awal Mula Wahyu Nabi S.A.S. Itu adalah Awal Mabudi Abihin Nabi S.A.S. Minal Wahyu Arru'iyas Salihah Mimpi Wahyu Pertama Kali Yang turun Kepada Nabi Itu S.A.S. Berupa Mimpi Berupa Mimpi Ibnu Hajar Menyebutkan Nabi Itu Dikasih Wahyu S.A.S. Selama 6 Bulan Wahyu Dengan Apa Dengan Mimpi Selama 6 Bulan Disini Nabi Ibrahim Bermimpi Menyembelih Anaknya Kemudian Mengatakan Wahai Anakku Apa Pendapatmu Kala Wahai Ayah Silahkan Anda Lakukan Apa Yang Allah Perintahkan Engkau Akan Mendapati Diriku Termasuk Orang Orang Yang Bersabar Insya Allah Perjumah Perjumah Nabi Ismail Disebutkan Dalam Ayat Ini Kata Usia As-Saya Ya Yang Namanya Usia As-Saya Usia Dimana Seorang Anak Sudah Mulai Bisa Bekerja Pada Saat Itu Nabi Ibrahim Sangat Mencintai Nabi Ismail Karena Dia Sudah Merasakan Manfaat Dari Anaknya Kemudian Kita Melihat Ya Seorang Anak Tidak Membangkang Sedikitpun Kepada Orang Tuh Hasil Didikan Nabi Allah Ibrahim Alihissalah Bagaimana Anak Itu Menjadi Patuh Dan Tunduk Kepada Orang Tuanya Dan Tentu Hasil Ini Dengan Usaha Yang Keras Dan Usaha Yang Maksimal Kemudian Apa Lanjutan Ayatnya Ayah Falamma Aslamah Watallahu Liljabih Takkala Keduanya Sudah Berserah Diri Nabi Ibrahim Dan Is Sudah Pasrah Terhadap Perintah Allah Dan Nabi Ibrahim Membaringkan Anaknya Di Atas Pelipisnya Nabi Ibrahim Membaringkan Siapa Nabi Ismail Di Atas Pelipisnya Apa Bahasa Sasak Pelipis Ini Pelipis Ini Pelipisnya Apa Bahasa Sasak Nah Dibaringkan Di atas Pelipisnya Allah 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 Mengatakan Kami Memanggil Wahai Ibrahim Sungguh Sungguh Engkau Telah Membenarkan Mimpimu Dan Kami Pasti Akan Memberikan Ganjaran Kepada Kepada Orang Orang Yang Melakukan Kebajikan Jangan Khawatir Sekecil Apapun Kebaikan Yang Kita Persembahkan Sekecil Apapun Ketaatan Yang Sudah Kita Lakukan Allah Pasti Akan Memberikan Ganjaran Inna Hazalah Wal Bala Ul Mubin Sungguh Ini Adalah Benar Benar Ujian Yang Nyata Allah Sebut Perintah Untuk Menyembelih Anaknya Labala Ul Mubin Ujian Yang Sangat Nyata Arak Kita Sanggup Menyembelih Anak Tidak Ada Allah Memberikan Rasa Kasih Sayang Kedalam Hati Setiap Orang Tua Rasa Cinta Yang Begitu Besar Bahkan Saking Besarnya Rasa Cinta Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Ayat Yang Lain Disebut Sebagai Ujian Sebagai Fitnah Maka 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 Dari Kisah Ini Setidaknya Ada Lima Pelajaran Yang Pertama Nabi Ibrahim Adalah Nabi Yang Sangat Taat Kepada Perintah Allah Makanya Allah Katakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Kami Wahyukan Kepadamu Untuk Mengikuti Apa Agama Nabi Ibrahim Sallam Pajaran Yang Kedua Nabi Ibrahim Tidak Berani Membantah Wahyu Ia Sangat Patuh Kepada Wahyu Maka Berang Siapa Yang Berani Membantah Wahyu Dia Lebih Hebat Daripada Nabi Ibrahim So Kelas Nabi Tidak Berani Membantah Wahyu Tapi Kita Bukan Nabi Bukan Siapa Berani Membangkang Terhadap Wahyu Berani Menentang Wahyu Allah Azza Wajalla Ini Pelajaran Tentang Apa Bahwasanya Wahyu Tidak Boleh Dibantah Ketika Kita Berhadapan Dengan Wahyu Yang ada Ketunduhan Dan Kepatuhan Ini Sikap Seorang Muslim Pelajaran Yang Ketiga Kecintaan Kepada Allah Lebih Didahulukan Daripada Kecintaan Kepada Anak Ya Kecintaan Kepada Allah Lebih Didahulukan Daripada Kecintaan Kepada Anak Perintah Sembil Nabi Sembil Kemudian Faedah Yang Keberapa Yang Keempat Sifat Anak Yang Solih Adalah Kepatuhan Dan Ketaatan Kepada Orang Tuanya Anak Yang Soleh Tentu Didapatkan Bukan Dengan Usaha Yang Sedikit Usaha Yang Kecil Tapi Usaha Yang Besar Kalau Kita Berkisah Tentang Kisah Nabi Ibrahim Sangat Panjang Kisah Namun Disini Kita Mengambil Pelajaran Sedikit Pelajaran Tentang Pendidikan Bagaimana Nabi Ibrahim Mendidik Nabi Ibrahim Pasti Sabar Dalam Mendidik Anak Nabi Ibrahim Pasti Totalitas Maksimal Dalam Mendidik Anak Nabi Ibrahim Pasti Mendoakan Anak Anak Itu Purus Pendidikan Yang Dijalani oleh Nabi Ibrahim Sehingga Lahirlah Dan Dengan Izin Allah Tercetak Sebuah Karakter Yang Ada Pada Sosok Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Yang Butuh Kesabaran Anak Kita Solat Diam Dia Asik Pegang HP Eh Solat Solat Nak Sabar Dua Kali Tiga Kali Jangan Pernah Bosan Terus Solat 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 Kita Disuruh Bersabar Berapa Tahun Untuk Perintah Tiga Tahun Muru Awladakum Bissolah Wahum Abna Usabi Perintahkan Anak Kalian Untuk Solat Ketika Mereka Umur Tujuh Wadribu Alayha Wahum Abna U'asyarin Pukul Umur Tiga Tahun Suruh Perintah 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 Jangan Bertujuh Tahun Kecap Rampai Aku Manang Menengkah Oh Endangan Perintah 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 Tiga Tahun Menunjukkan Apa Disitu Ada Kesabaran Kesabaran Kota Liman Baru Sudah Kita Selesai Umur Sepuluh Tahun Baru Boleh Mukul Dengan Mukul Yang mendidik Disini Ada Kota Liman Kesabaran Kesabaran Itu butuh Proses Ada Yang Instant Antum Masak Mie Aja Buka Bungkusnya Rebus Dulu Tuangkan Bumbunya Baru Jadi Masak Mie Apalagi Mau mendidik Karakter Merubah Karakter Seorang Anak Butuh Usana Yang Tidak Sedikit Baik Kemudian Yang Kelima Nah Ini Dia Kota Lima Bersabar Di Balik Cobaan Dan Ujian Pasti Akan Mendatangkan Kemudahan Bersabar Di Atas Ujian Dan Cobaan Pasti Akan Mendatangkan Kemudahan Ketika Nabi Ibrahim Sabar Allah Gantikan Dengan Apa Dung Dung Baik Kota Berikan Kemudahan Baik Kita Masuk Pada Bahasannya Tentang Beberapa Tuntunan Dalam Berkurbah Pada Jamah Yang Dimulakan Oleh Allah Azzawajalla Ta'riful Udhiyah Ini Dalam Bahasa Fikihnya Dalam Bahasa Kita Apa Ngorban Kurban Ini Dalam Bahasa Bahasa Kita Ibadah Kurban Dalam Kacamata Shari Disebut Dengan Al Udhiyah Ya Kemudian Dikatakan Dalam Bentuk Jama'nya Al Adah Kemudian Para Ulama Menyebutkan Definisinya Ism Ism Lima Yudhbah Fi Ayyamin Nahri Biniyat Takarrubi Ilallahi Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Kurban Adalah Sebuah Penamaan Terhadap Binatang Yang Disembelih Pada Hari Raya Idul Adha Dengan Niat Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebuah Nama Untuk Binatang Yang Disembelih Pada Hari Raya Idul Adha Dengan Niat Mendekatkan Diri Kepada Allah Azza Wa Jalla Baik Perhatikan Para jamaah Yang dimiliki Allah Pensyariatan Kurban Ini Dengan Tiga Dalil Tiga Sumber Pendalilan Sumber Syariat Ini Ada Berapa Para jamaah Berapa Dua Berapa Sumber Agama Kita Berapa Satu Dua Arak Lain Masri Kias Ini Empat Sumber Syariat Kita Ini Apa Empat Al-Quran Hadith Ijma' Qias Penetapan Syariat Kurban Ini Dengan Tiga Dalil Ini Quran Hadith Dan Ijma' Adapun Dalilnya Di Al-Quran Surat Yang Sangat Terpopuler Fasallini Rabbika Walhar Salatlah Untuk Rabbmu Dan Menyembelihlah Kemudian Dalam Hadith Yang Diruayatkan Oleh Imam Bukhari Hadith Anas Dahan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bikab Syain Nabi Sallallahu Berkorban Dengan Dua Domba Adapun Ijma' Sepakat Para Ulama Alam Masyru'iyyat Al-Udhiyah Atas Disyariat Kannya Ibadah Kurban Sepakat Taib Pada jemaah Yang dimilakan Oleh Allah Azzawajalla Ada Beberapa Hikmah Disyariatkannya Ibadah Kurban Ada Beberapa Hikmah Disyariatkannya Ibadah Kurban Satu Kurban Dilakukan Disyariatkan Dalam Rangka Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Nikmat Kehidupan Yang Allah Berikan Kepada Kita Nikmat Konsekuensinya Bersyukur Dan Salah satu Bentuk Syukur Itu Bagi Yang Memiliki Kelebihan Harta Ada Dengan Ibadah Kurban Kemudian Hikmah Yang Kedua Kurban Dilaksanakan Disyariatkan Dalam Rangka Mengikuti Sunnah Kekasih Allah Siapa Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Salah Sallallahu 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 Kemudian Hikmah Yang ketiga Hikmah Disyariatkannya Kurban Agar Kita Mengingat Kesabaran Nabi Ibrahim Ketika Ketika Diperintahkan Untuk Mengorbankan Anaknya Dan Kita Hanya Diperintahkan Untuk Mengeluarkan Sebagian Sebagian Harta Kemudian Di antara Hikmah Yang lain Kata Para ulama Kurban Disyariatkan Untuk Meraih Takwa Sama Seperti Puasa Puasa Untuk Bertakwa Berkorban Untuk Bertakwa Kata Allah Azzawajalla Di dalam Surat Al-Hajj Ayat Ketiga Puluh Tujuh Lanyan Allaha Luhumuh Waladima'uha Walakin Yanaluhu Taqwa Minkum Daging 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 Unta Tersebut Darah Darahnya Sekali Kali Tidak Mencapai Keridoan Allah Akan Tetapi Ketakwaan Dari Kalian Yang dapat Mencapainya Jadi Apa Hikmahnya Agar Kita Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ta'in Kemudian Pada jamah Yang dimiliki oleh Allah Azzawajalla Pertanyaan Tiang Tiang Berketaan Apa Keutamaan Kurban Apa Keutamaan Kurban Atau Pertanyaan Yang Lebih Khusus Lagi Adakah Hadis Yang Sahih Yang Menjelaskan Keutamaan Kurban Apakah Ada Hadis Yang Sahih Yang Menjelaskan Keutamaan Kurban Masri Ara Dara Oh Nyerah Apa Irfan Kan banyak Hadisnya itu Para jamah Kata Nabi S.A.W. Azimu Ya Dohayakum Fa'innaha Matayakum Alas Sirat Perbaguslah Hewan Kurban Kalian Sungguhnya Dialah Tunggangan Kalian Diatas Jembatan Perhatikan Kata Salah Seorang Ulama Madhab Maliki Al-Imam Ibn Al-Arabi Tidak Ada Hadis Yang Sahih Yang Menjelaskan Keutamaan Kurban Tidak Ada Satu Hadis Sahih Pun Yang Menjelaskan Keutamaan Kurban Denara Pada jamah Orang-orang Banyak Meriwayatkan Hadis-hadis Yang Aneh Yang Tidak Sahih Yang Tidak Falid Yang Tidak Bisa Jadi Hujjah Maka Kalau Banyak Berseliweran Hadis-hadis Tentang Kurban Berarti Apa Do 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 Contoh Rasul Rasulullah Sunnah Bapak Kalian Nabi Ibrahim Apa Pahalanya Rasulullah Setiap Satu Rambutnya Ada Satu Pahalaka Bersulullah Hitung Hitung Berapa Rambutnya Sapi Itu Itu Pahalanya Dalam Hadis Ini Otomatis Luar biasa Tapi Hadis Hadisnya Sangat Lem Lem Makanya Dikatakan Dari Ibn Al-Arabi Tidak Ada Satu Hadis Pun Yang Sahih Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Apa Berkurba Taib Kemudian Pembahasan Berikutnya Hukmul Udhiyah Apa Hukumnya Para ulama Terbagi Menjadi Dua Ketika Menjelaskan Hukum Berkurban Pendapat Yang Pertama Al-Qawlul Awal Annaha Wajibat Berkurban Itu Adalah Wajib Wah Waw Kawlu Abi Hanifata Wah Ahadul Kawla Min Mazhabi Malikin Ini Pendapat Mazhab Abu Hanifah Dan Salah Satu Pendapat Dalam Mazhab Imam Malik Apa Wajib Yang Kedua Annaha Sunnatun Muakkadatun Ini Pendapat Jumhur Malikiyah Syafi'iyah Walhanabilah Taib Masing-masing Punya Dalil Ya Masing-pasing Punya Punya Dalil Yang Mengatakan Wajib Di antara Hujjahnya Adalah Hadis Ruwayat Imam Ahmad Man Man Wajada Sa'atan Falam Yuduhi Falam Yukraban Musallana Barang Siap Yang Mendapati Kelebihan Dan Keluasan Rezeki Kemudian Ia Tidak Berkorban Maka Janganlah Dia Mendekat Ketempat Solat Kami Kemudian Juga Hadis Yang Lain Ayat Yang Lain Fasalli Di Rabbika Wan Har Ini Dalilnya Kemudian Pendapat Yang Mengatakan Sunnah Ya Ini Madhab Syafi'i Apa Kata Dalil Mereka Di Antaranya Hadis Nabi S.A.W. Iza Ra'aitum Hilala Zilhijjah Iza Ra'aitum Hilala Zilhijjah Jikalau Kalian Melihat Hilal Bulan Zilhijjah Wa Arada Ahadukum An Yudahi Jikalau Salah Seorang Di Antara Kalian Ingin Berkorban Janganlah Dia Memotong Kuku Dan Rambutnya Mana Dalilnya Nabi S.A.W. Menggantungkan Ibadah Kurban Dengan Keinginan Berarti Sisi Pendalilan Para Ulama Jelinya Mereka Mengambil Jikalau Masuk Hilal Zilhijjah Kata Nabi S.A.W. Dan Salah Seorang Di antara Klihat Mau Kata Mau Ini Menunjukkan Tidak Wajib Karena Apa Ada Yang Mau Ada Yang Tidak Kemudian Juga Mereka Berdalil Ketika Nabi S.A.W. Berkorban Dengan Apa Dua Domba Itu Kemudian Apa Kata Nabi S.A.W. Allahumma Haza An Ummati Jami'an Wah Allah Ini Kurban Untuk Umatku Kata Para Ulama Berarti Nabi S.A.W. Sudah Menghunaikan Yang Wajib Untuk Umat Wah Nabi Marban Kita Nah Lalu Sibuk Dua Kepeng Tidak Kenapa Nabi Ngorban Aku Yang Punya Duit Sudah Nabi Yang Ngorban Saya Kalau Mungkin Ada Kepeng Tidak Masalah Apa Korban Korban Perasaan Baik Ada Kullihal Para Jamah Yang Dimulihakan Allah S.A.W. Entah Pendapat Yang Mengatakan Wajib Entah Pendapat Yang Mengatakan Sunnah Ya Maka Siapa Yang Punya Kelapangan Dan Keluasan Rezeki Tidak Dia Berkorban Taib Kemudian Syarat Berkorban Yang Pertama Muslim Yang Kedua Mukim Dan Para ulama Mengatakan Orang Musafir Boleh Berkorban Sah Berkorban Muslim Berarti Kalau Orang Non Muslim Berkorban Ya Gak Ada Yang Ketiga Apa Berkecukupan Berkecukupan Kemudian Yang Keempat Dan Yang Yang Kelima Balik Wa Aqil Balik Dan Ber Berakal Ini Disebutkan Di dalam Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qwaitiyah Insklopedi Fikih Disitu Disebutkan Ini Lima Syarat Orang Yang Berkorban Berkorban Tidak Tidak Ada Masyarat Ini Maka Tidak Wajib Bagi Dia Berkorban Kemudian Bayanujinsimayudohi Jenis binatang Yang Dikurban Ini Sudah Ma'ruf Bahimatul Al-An'an Sebagaimana Sebutkan Dalam Surat Al-Hajj Ayat 34 Bahimatul Al-An'am Ada Berapa Ada Berapa Tiga Sebagaimana Kata Ibnu Kasir Hiyal Ibilu Ontah Wal Bakaru Apa Sapi Yang Ketiga Dan Kambing Taib Pertanyaan Manakah Yang Lebih Utama Kurban Dengan Kambing Atau Kurban Dengan Ontah Bapak Bapak Ontah Alasannya Tergantung Kemampuan Tergantung Tergantung Kemampuan Berarti Ini Dua Berbeda Pendapat Para Ulama Juga Berbeda Pendapat Dalam Dalam Madhab Hanbali Dan Shafi'i Berarti Bapak Madhab Shafi'i Yang Paling utama Itu Ontah Kemudian Shafi'i Kemudian Kambing Itu Dalam Madhab Shafi'i Dan Hanbali Apa Parjama Ontah Sampi Bem 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 Kambing Nah Lihat Kata Limah Musyirazi Ulama Shafi'i Wal Badanatu Afdol Minal Baqarah Ontah Lebih Utama Daripada Sapi Untah Lebih Utama Daripada Apa Daripada Sapi Karena Lebih Besar Dan Sapi Lebih Utama Daripada Kambing Pendapat Yang Kedua Yang Lebih Utama Itu Kambing Ini Madhab Malikiyah Dan Salah Satu Pendapat Ulama Hanafi Taip Kita Baca Dalinya Sekarang Pendapat Yang Pertama Mengatakan Lebih Utama Untah Hadisnya Adalah Hadis Bukhari Muslim Tentang Keutamaan Datang Pada Hari Jum'at Yang Yang Datang Pertama Kali Waktu Pertama Seakan Akan Berkorban Seekor Untar Berarti Untar Yang Datang Kedua Seolah Mengorbankan Sapi Kalau Kambing Otomatis Nabi Akan Menyebutkan Apa Kambing Yang Pertama Katanya Ini kan Pertama Kali Seperti Kurban Apa Unta Lebih Besar Pahalanya Datang Lebih Telat Nomor Dua Seperti Ngorbankan Sapi Datang Ketiga Seperti Berkorban Kambing Baik Dalil Pendapat Yang Kedua Nah Ini dia Dalil Pendapat Yang Kedua Hadis Anas Yang Kita Baca Tadi Anan Nabi Sallallahu Sallam Bawasanya Nabi Sallallahu Sallam Doha Kabshayni Amlahayni Akranain Aku Melihat Nabi Sallallahu Berkorban Dengan Dua Ekor Kambing Kibas Yang Putih Yang Telah Tumbuh Tanduknya Nah Lihat Nabi Korbannya Apa Kambing Berarti Yang Lebih Utama Adalah Kambing Itu Alasannya Nabi Tidak Berkorban Kecuali Dengan Yang Utama Bingung Bingung Tentang Kayak Ini Taim Alakullihal Pada jamaah Yang dimulakan oleh Allah Azzawajalla Pendapat Yang Lebih Kuat Pendapat Yang Pertama Unta Terus Bagaimana Kita Menjawab Mengatakan Kambing Lebih Utama Nabi Tidaklah Melakukan Perbuatan Melainkan Yang Utama Jawabannya Ya Nabi S.A.W. Berkorban Dengan Kambing Namun Beliau Tidak Menjelaskan Itu Yang Lebih Utama Namun Bisa Jadi Nabi S.A.W. Berkorban Dengan Kambing Karena Sebagai Bentuk Kasih Sayang Kepada Umatnya Karena Tidak Semua Umatnya Mungkin Sanggup Membeli Apa Melih Unta Atau Belisa Beli Sapi Sehingga Disyariatkan Berkorban Dengan Kambing Tapi Dalil Yang pertama Jelas Mengatakan Yang datang Pada Waktu Pertama Seakan Akan Berkorban Apa Unta Jelas Pahalanya Pahalanya Besar Jelas Pahalanya 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 Kemudian Syarat Hewan Kurban Ini Namanya Kajian Ringkas Aran Ringkas Pada Jaman Ketentuan Kurban Ya Seekor Kambing Bisa Diniatkan Pahalanya Untuk Seluruh Anggota Keluarga Ingat Ingat Pahala Ingat Misalkan Ya KP Yang Enggak Enggak Ini Ajin Bem Ajin Bembe Kayak Ajin Macem Si Itulah Yang Yang Masuk Standar Sudah Berapa Umur Kambing Satu Satu Tahun Kan Ya Sapi Berapa Dua Tahun Itu Umurnya Ingat Para jama Ingat Umur Kambing Berapa Ya Satu Tahun Genak Masuk Duh Sapi Genak Duh Masuk Tiga Ontah Koke Pacuan Lima 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 Masuk Berapa Ingat Ini Kambing Satu Tahun Lebih Sapi Dua Tahun Lebih Ontah Lima Tahun Lebih Domba Baru Ada Keringanan Enam Bulan Apa Domba Kibas Nah Itu Baru Enam Bulan Baik Itu Setandar Berapa Hargan Sekarang Dua Setengah Berarti Niatkan Pahalanya Untuk Seluruh Anggota Keluarga Ini Bola Sebagaimana Dalam Hadith Yang Riwayatkan oleh Imam Bukhari Atau Imam At-Tirmidi Seorang Lelaki Di zaman Nabi Berkurban Dengan Seekor Kambing Ya Untuk Dirinya Dan Untuk Anggota Keluarganya Maksudnya Dari Sisi Pak Pahala Bukan Patuh Patungan Patungan Piduk Dengan Pada Pira Bambi Setengah Pada Oh Gak Bisa Yang Patungan Itu Sapi Tujuh Orang Ya Ontah Sepuluh Orang Boleh Kurang Boleh Maksimal Berapa Tujuh Ontah Sepuluh Sepuluh Sebagaimana Dalam Hadis Yang Sahih Ya Kuna Ma'a Rasulullah S.A.W Hadis Abdullah Ibn Abbas Kami Bersama Nabi S.A.W Fisafar Fahadar Al-Adha Fashtarakna Fil Ba'ari Sab'ah Wa Fil Ba'iri Asyrah Ya Tibalah Waktu Hari Raya Idul Adha Kami Patungan Sapi Tujuh Orang Ontah Sepuluh Orang Hadis Ini Ruwayat Al-imam Tirmidi Disahihkan oleh Al-imam Al-Bani Rahimah Allah Tapi ingat Niat Kurban Satu Anggota Rumah Itu Satu Tinggal Bersama Kata Para Ulama Tinggal Bersama Artinya Satu Atap Rumah Dua Ya Para Ulama Istri Atau Masih Kerabat Kerabat Dekat Ataupun Kerabat Jauh Yang Ketiga Diniatkan Pahalanya Ya Diniatkan Pahalanya Yang Diniatkan Pahalanya Kata Para Ulama Yang Wajib Dinafkahi Ini Tiga Tinggal Satu Atap Dua Istri Atau Masih Ada Kerabat Kemudian Yang Ketiga Diniatkan Pahalanya Adalah Orang Yang Wajib Dinafkahi Seperti Kedua Orang Tua Anaknya Dan Yang Lainnya Yang Penting Apa Satu Ruh Satu Rumah Kita Keredemikan Berajamah Lebih Waktu Ini Silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mentabi Huda Amma Ba'ad Silahkan Anda Bertanya Berajama Sini Ada Pertanyaan Tadi Dikatakan Sumber Syariat Itu Ada Empat Perkara Adakah Semuanya Dipakai Adakah Semua Hal Agama Wajib Dipakai Apakah Kiyas Boleh Digunakan Ya Ini Empat Sumber Agama Disebutkan Oleh Imam Syafi Dalam Kitab Nyer Risalah Seorang Tidak Boleh Berbicara Berpendapat Melainkan Min Illa Min Jihatin Ilm Kecuali Dari Arah Ilmu Arah Ilmu Itu Ada Empat Kata Imam Syafi Al-Kitab Dalil Cari Al-Quran Al-Quran Sudah ada Cukup Cari pendukungnya Dalam Sunnah Al-Quran Tidak ada Cari Dimana Di Sunnah Di Keduanya Tidak ada Al-Quran Dan Sunnah Tidak ada Dalil Lihat Ijma' Para ulama Kemudian Tidak ada Ijma' Kita Menggunakan Apa Kias Mana Contoh Kias Pada Jama' Ketika Kita Membayar Zakat Fitrah Apakah Di Zaman Nabi Dulu Ada Beras Ada Kemeni Binarah Tidak Maka disitu Para ulama Mengkihaskan Iya Mereka Mengkihaskan Bahwasannya Bahan Makanan Pokok Yang ada Di zaman Nabi Zasim Sebutkan Dalam Hadis Itu Kunna Nukhriju Sa'an Min Tamrin Sa'an Min Syair Satu Sa' dari Kurma Satu Sa' dari Kan Gandum Nah Allahu Ta'ala A'la Wa'ala Berbat Terima 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 Kita bukan harus kita beli kemakan Lewat kembali kita harus kita makan Sekarang pertanyaannya Sejujurnya mana Hujurnya Harus makan Lewat kembali kita Jujurnya Apakah Wajib punya Apakah itu punya saran Tidak Tidak harus memakan Karena kita dicapur Dan membalikkan semisal Pertanyaannya tentang Hukum makan dari Hewan kurban Kaitannya dengan sahnya kurban atau tidak Allah katakan Dalam Al-Quranul Karim Fakulu Minha Makanlah darinya Makanlah apa? Darinya Dan hukumnya Adalah Sunnah Dia sampai kepada level apa? Wajib Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan Hadis Muslim kalau tidak salah Fakulu Waddakhiru Wattasaddaku Makanlah dari hewan kurban Simpanlah Dan bersedekahlah Madhab syafi'i Dan madhab hambali Wajib disedekahkan Itu kata mereka Ya Karena Alasan mereka Apa diantara tujuannya Orang berkorban Untuk bersedekah Bersedekah Tapi kalau makan Hukumnya apa? Sunnah Dia sedekahkan seluruhnya Tidak ada masalah Tapi Kalau dia ingin mengamalkan sunnah Makan Simpan Dan sedekahkan Wallahu ta'ala Alam wa'ala Silahkan Pak Guru Pertanaannya Hukum menggabungkan Apa? Udahiyah Dan Akikah Itu kan pertanyaannya Ya makanya Intinya mau digabungkan Nanti kalau ngorban Tidak bisa akikah Kalau akikah Tidak bisa Berkorban Setau saya Masalah ini memang Ada perdebatan Di kalangan peranggaman Apakah boleh Kita menggabungkan Niat akikah Dengan Niat apa? Kurban Ulama Syafi'i Dan ulama Maliki Madhab Syafi'ah Malikiyah Mereka mengatakan Tidak sah La tujzi'ul uthih Anil akikah Kurban Tidak bisa Apa? Menggantikan Akikah Akikah Apa alasan mereka Akikah Dan udih Itu dua hal Yang berbeda Tujuannya Artinya Kalau akikah Itu karena Akhirnya Anak Tapi kurban ini Dia ibadah Yang tersendiri Sebabnya Berbeda Paham Berjaman Meskipun Kedua-duanya Adalah Mengalirkan Darah Tapi Kalau Berkorban Dalam rangka Mengikuti sunnah Nabi SAW Mengikuti sunnah Nabi Ibrahim Ada pun Sebabnya Ya Kalau akikah Itu kaitannya Dengan Lahirnya Seorang anak Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami Dalam kitab Tufatul Muhtaj Syarhal Minhaj Wazahiru Kalamil Ashab Yang Zahir Dari Pendapat Para ulama Syafi'i Annahu Lawna Wabishatil Udhiyati Wal-Aqiqati Lam tahsul Wahidatum Minhumah Kalau dia Berniat Dengan kambing Kurban Untuk Akeka Maka Kedua-duanya Dia tidak Dapatkan Kenapa Karena Kedua-duanya Memiliki Sebab yang Berbeda Pendapat Yang kedua Mematakan Sah Ini Pendapat Imam Ahmad Dan Pendapat Ulama Hanafiyah Wallahu Ta'ala A'la Wa'ala Ya Jadi Kalau saya Pribadi Contoh Kepada Pendapat Yang Pertama Contoh Kepada Pendapat Yang Pertama Allah Allah Ada pertanyaan Yang Lain Kita Kira Demikian Kajian Kita Pada Kesempatan Malam Ini Semoga Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Subhanahu Allah Asyadu Allah Ila Ila Anta Astaghfirka Wa Atuhu Ila As-salam Wa Barakatuh Barakatuh